Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Iman Kristen percaya Akan rencana Allah yang kekal Dan kedaulatan Allah serta kuasa Allah Saudara disitulah kita percaya Bahwa sejarah dunia ini Tidak berjalan sendiri Tetapi sejarah dunia ini Sedang dicatat sebagai pekerjaan Allah Yang sedang menggenapi rencananya Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara Alkitab mengatakan Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki Dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya Demikianlah Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11 Saudara oleh karena itu Firman Tuhan itu adalah ya dan amin Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan Dan mengingat firman Tuhan di dalam kehidupan kita Karena melalui firman Tuhan maka iman kita menjadi teguh Dan kita semakin bersandar kepada Tuhan Saudara Alkitab banyak menuliskan tentang nubuat Baik yang jangka panjang maupun yang jangka pendek Melalui apa yang ditulis dalam Alkitab Maka kita mendapatkan bagaimana Tuhan menggenapi apa yang ia katakan Dari firman Tuhan ini kita mendapatkan dan mengenal Tuhan Adalah Tuhan yang berotoritas dan berencana Serta setia akan firmannya Saudara firman Tuhan teguh Dan dapat dipercaya dan dapat disandari Saudara mari kita membaca Esra pasal yang ke-6 Sesudah itu atas perintah Raja Darius Diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan di Babel Di tempat naskah-naskah disimpan Kemudian di Ahmeta Bentengnya di Provinsi Media Didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut Piagam Pada tahun pertama zaman Raja Kores Dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores Mengenai rumah Allah di Yerusalem Rumah itu haruslah dibangun kembali Sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelian dan korban api-apian Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta Dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan Dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebuchadnezzar Dari bayat suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel Itu harus dikembalikan Supaya kembali pula ke dalam bayat suci yang di Yerusalem Ketempatnya yang semula Dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah Oleh sebab itu, Hai Tatnai, Bupati daerah seberang Sungai Efrat Dan Syetar Bosnai, serta rekan-rekanmu para punggawa daerah seberang Sungai Efrat Hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu Bupati dan para tua-tua orang Yahudi Boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula Lagi pula adalah dikeluarkan perintah olehku Tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap orang Para tua-tua orang Yahudi Mengenai pembangun rumah Allah itu Yakni daripada penghasilan kerajaan Daripada upati daerah seberang Sungai Efrat Haruslah dengan seksama dan dengan tidak bertangguh Diberi biaya kepada orang-orang itu Dan apa yang diperlukan Yakni lembu jantan muda Domba jantan Anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit Juga gandum, garam, anggur, dan minyak Menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem Semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari Tanpa kelalaian Supaya mereka selalu mempersembahkan korban Yang menyenangkan kepada Allah semesta langit Dan mendoakan raja serta anak-anaknya Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku Supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini Akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya Untuk menyulakannya pada ujung tiang itu Dan supaya rumahnya dijadikan reruntukan Oleh karena hal itu Maka Allah yang sudah membuat nama yang diam di sana Biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa Yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini Dan membinasakan rumah Allah yang di Yerusalem itu Aku Darius Yang mengeluarkan perintah ini Hendaklah itu dilakukan Dengan saksama Kemudian Tatnai Bupati daerah sebelang Barat Sungai Efrat Syetar Bosnai Dan rekan-rekan mereka Berbuat dengan saksama menurut apa yang diperintahkan Raja Darius Para tua-tua orang Yahudi Melanjutkan pembangunan itu Dengan lancar Digerakan oleh nubuat Nabi Hagai Dan Nabi Sakarya bin Ido Mereka menyelesaikan pembangunan Menurut perintah Allah Israel Dan menurut perintah Kores Darius Dan Arta Shasta Raja-raja Negeri Persia Maka selesai rumah itu Pada hari yang ketiga Bulan Adar Yakni pada tahun yang ke-6 Zaman Pemerintah Raja Darius Maka orang Israel Para imam Orang-orang Lewi Dan orang-orang lain Yang pulang Dari pembuangan Merayakan pentahbisan Rumah Allah ini Dengan Sukarya Untuk pentahbisan rumah Allah ini Mereka mempersembahkan Lembu jantan 100 ekor Domba jantan 100 ekor Dan anak domba 400 ekor Juga kambing jantan Sebagai korban Penghapus dosa Bagi seluruh Israel 12 ekor Menurut bilangan Suku Israel Mereka juga menempatkan Para imam Pada golongan-golongannya Dan orang-orang Lewi Pada rombongan-rombongannya Untuk melakukan ibadah Kepada Allah yang diam Di Yerusalem Sesuai dengan Yang ada tertulis Dalam kitab Musa Dan pada tanggal 14 Bulan pertama Mereka yang pulang Dari pembuangan Merayakan Pasca Karena para imam Dan orang-orang Lewi Bersama-sama Mentahirkan diri Sehingga Tahirlah mereka Sekalian Demikianlah mereka Menyembelih Anak domba Pasca Bagi semua orang Yang pulang Dari pembuangan Dan bagi Saudara-saudara mereka Yakni para imam Dan bagi dirinya sendiri Orang-orang Israel Yang pulang Dari pembuangan Memakannya Dan demikian juga Setiap orang Yang memisahkan diri Dari kenajisan Bangsa-bangsa negeri itu Lalu menggabungkan diri Kepada mereka Untuk berbakti Kepada Tuhan Ala Israel Lagipula mereka Merayakan hari raya Roti tidak beragi Dengan sukacita Tujuh hari lamanya Karena Tuhan Telah membuat mereka Bersukacita Ia telah memalingkan Hati raja negeri Asyur kepada mereka Sehingga raja Membantu mereka Dalam pekerjaan Membangun rumah Allah Yakni Allah Israel Saudara yang dikasih Oleh Tuhan Apa yang dikisahkan Di sini Adalah permohonan Dari pemerintahan Daerah Seberang Sungai Efrat Di dalam menindaklanjuti Pengakuan dari Orang-orang Israel Yang kembali ke Yerusalem Bahwa mereka mendapat Ketetapan Dari Raja Kores Untuk kembali ke Yerusalem Dan membangun rumah Tuhan Saudara apakah Pesan firman Tuhan Bagi kita Yang pertama Nubuatan Tuhan Di dalam Alkitab Terbukti nyata Di dalam catatan Sejarah dunia Saudara firman Tuhan berkata Kemudian di Ahmeta Benteng yang di Provinsi Media Didapati sebuah gulungan Yang isinya Sebagai berikut Piagam Pada tahun pertama Zaman Raja Kores Dikeluarkanlah perintah Oleh Raja Kores Mengenai rumah Allah Di Yerusalem Rumah itu harusnya Dibangun kembali Sebagai tempat Orang mempersembahkan korban Sembelian dan korban Api-apian Haruslah tingginya 60 hasta Dan lebarnya 60 hasta Dan harus dipasang Tiga lapis batu besar-besar Dan satu lapis kayu Biayanya harus dibayar Dari perbendahan kerajaan Dan juga perlengkapan emas Dan perak Rumah Allah Yang diambil Dan bukanlah Dari baik suci yang di Yerusalem Dan dibawa ke babel itu Haruslah dikembalikan Supaya kembali pula Kedalam baik suci yang di Yerusalem Ketempat yang semula Dan engkau haruslah Menaruhnya di dalam Rumah Allah Sudara yang dikasih oleh Tuhan Apa yang diajukan Oleh Bupati Tatnai Kepada Raja Darius Sudara dengan maksud Untuk penyelidikan Namun sudara Dengan permohonan seperti ini Maka Tanpa disadari Mereka Telah mengkonfirmasi Akan apa yang Tuhan katakan 150 tahun yang lalu Di dalam kitab Yesaya Pasal 45 Ayat 13 Yang berbunyi seperti ini Akulah Yang menggerakkan kores Untuk maksud penyelamatan Dan aku akan Meratakan segala jalannya Dialah yang akan Membangun kotaku Dan yang akan Melepaskan Orang-orangku Yang ada dalam Pembuangan Tanpa Bayaran Tanpa Suap Firman Tuhan Semesta alam Inilah yang ditulis 150 tahun Sebelumnya Yang kemudian Sudara Karena permohonan Dari pemerintah daerah Seberang Songai Efrat Kepada Darius Maka di benteng Ahmeta Di media Ditemukan Piagam Yang mencatat Apa Yang menjadi Keputusan Raja Kores Itu sesuai Dengan apa Yang dicatat Dalam kitab Yesaya Yang tadi saya bacakan Sudara Yang dikasih oleh Tuhan Apa yang Tuhan katakan Itu Tuhan akan Laksanakan Di dalam sejarah dunia ini Sehingga Sudara-sudara yang kasih Dalam Tuhan Sejarah dunia ini Sesungguhnya Berada Di dalam Perintah Allah Di dalam Otoritas Allah Dan Sudara Seluruh apa yang Tuhan katakan Dalam firmannya Itu akan nyata Di dalam seluruh Sejarah dunia ini Dan bahkan Sudara Banyak yang tercatat Di dalam sejarah dunia ini Dan Sudara Oleh karena itu Sudara Di dalam hidup kita Sebagai orang percaya Kedepan Sudara Kita tidak perlu Kewatir Akan masa depan kita Kita tidak perlu Canggung dengan Apa yang akan terjadi Di dunia ini Karena semuanya Sudah berada Di dalam Rancangan Tuhan Yang ajaib itu Sudara Jika kita menengok Ke belakang Dan membaca Kitab suci Dan apa yang terjadi Kita melihat Jejak-jejak Tuhan Yang berjalan Di dalam sejarah dunia ini Dan Sudara Jejak itu Terus berjalan Kedepan Sampai kapan? Yaitu sampai Hari Tuhan Yaitu Ketika Tuhan Yesus Dia datang kembali Di dalam kemuliaannya Dan segala kuasa Ada di dalam Tangan dia Dan dia menjadi Satu-satunya penguasa Di dalam segala sesuatu Dan Sudara Kita sebagai orang percaya Kita boleh mengalami Kemuliaan Kristus itu Oleh karena itu Sudara Mari kita Hidup bagi dia Selama kita Masih hidup Dalam dunia ini Sampai kita Bertemu muka Dengan muka Dengan dia Yang kedua Sudara tidak ada Peristiwa dalam dunia ini Yang sifatnya Kebetulan Melainkan Berada Di dalam Tangan Tuhan Sudara firman Tuhan Berkata Para tua Orang Yahudi Melanjutkan pembangunan itu Dengan lancar Dikerakan oleh Nubuat Nabi Hagai Dan Nabi Sakarya bin Ido Mereka menyelesaikan Pembangunan Menurut perintah Allah Israel Dan menurut Perintah Kores Darius Dan Artasas Dan raja-raja Negeri Persia Maka selesai rumah itu Pada hari yang ketiga Bulan Adar Yakni pada Tahun yang keenam Zaman Pemerintahan Raja Darius Maka orang Israel Para imam Orang-orang Lewi Dan orang-orang lain Yang pulang Dari pembuangan Merayakan pentah Pisang rumah Allah ini Dengan sukaria Ayat 22 Lagipula Mereka merayakan Hari-hari roti Tidak beragi Dengan sukacita Tujuh hari Lamanya Karena Tuhan Telah membuat Hati mereka Bersukacita Ia telah Memalingkan Hati Raja Negeri Asyur Kepada mereka Sehingga Raja membantu Mereka dalam Pekerjaan Membangun Rumah Allah Yakni Allah Israel Sudara pada Tahun ke-enam Pemerintahan Raja Darius Pada Bulan Adar Sudara Bulan Adar Itu adalah Bulan ke-12 Di dalam Kalender Orang-orang Yahudi Kalau kalender Masehi kita ini Adalah Di dalam Bulan Februari Dan Maret Sudara Selesailah Pembangunan Bait Suci itu Sudara Diawali dengan Bulan Tahun ke-2 Pemerintahan Raja Darius Dan selesai pada Tahun ke-6 Pemerintahan Raja Darius Maka Sudara Selesainya Pembangunan itu Maka Rumah Allah Ditahbiskan Maka Sudara-sudara Pada Bulan Bulan pertama Tanggal 14 Mereka mulai Merayakan Pasca Dan juga Mereka Merayakan Hari Roti Tidak Beragi Dan sudara Kita melihat Bagaimana Tuhan Memimpin Pembangunan itu Dan Menyelesaikannya Di dalam Anugerah Tuhan Dan sudara Alkitab mencatat Bahwa Allah Telah memalingkan Hati Raja Negeri Asyur Yaitu Raja Darius Kepada mereka Sehingga Raja Membantu mereka Dalam pekerjaan Membangun Rumah Allah Yakni Allah Israel Sudara Permohonan Daripada Pemerintah Daerah Kepada Darius Bukanlah Sesuatu Yang sifatnya By accident Tetapi Justru Melalui Surat Permohonan Penelitian Itu Justru Raja Darius Memerintahkan Kepada Tatnai Dan kawan-kawan Untuk Membantu Pembangunan Bayat Suci Supaya Pembangunan Itu Berjalan Lebih Lancar Lagi Sudara Yang Dikasih Oleh Tuhan Dalam Hidup Ini Tidak Ada Yang Sifat Kebetulan Ada Kalanya Ada Orang Berniat Jahat Dan Itu Bukan Tanpa Di Dalam Kekuasaan Tangan Tuhan Sudara Tuhan Dia Punya Rancangan Yang Melampaui Rancangan Manusia Oleh Karena Itu Sudara Ketika Kita Menjalankan Kehidupan Ini Apapun Yang Engkau Dan Saya Hadapi Ingatlah Satu Hal Tidak Ada Di Dunia Ini Yang Sifatnya Kebetulan Tetapi Segala Sesuatu Berada Di Dalam Tangan Tuhan Sudara Dialah Yang Sanggup Mengarahkan Kemana Jalan Hidup Manusia Ini Apatah Lagi Jalan Hidup Orang Orang Percaya Kita Kita Adalah Orang Yang Menjadi Milik Dia Dan Dia Punya Rencana Dalam Hidup Kita So Menurut Hidup Kita Kita Boleh Menyatakan Kemuliaan Tuhan Bahkan Sudara Hidup Kita Memberikan Impact Bagi Dunia Ini Oleh Karena Itu Sudara Mari Tetap Hidup Bagi Tuhan Taat Kepada Dia Dan Selalu Ingin Melakukan Apa yang Tuhan Kendaki Kepada Kita Mari Kita Berdoa Bapak Surga Terima Kasih Untuk Kebenaran Firman Mu Biarlah Engkau Menolong Kami Melihat Dengan Jelas Akan Otoritas Tuhan Dan Rencana Tuhan Sehingga Kami Tidak Ragu Untuk Tetap Taat Dan Melayani Engkau Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin